Green Climate Fund atau GCF adalah lembaga pelaksana dari mekanisme pembiayaan konvensi kerangka kerja PBB untuk perubahan iklim. GCF mendukung upaya negara-negara berkembang seperti Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan meningkatkan ketangguhan negaranya terhadap perubahan iklim. Untuk ini, GCF menawarkan pendanaan berupa pinjaman lunak, hibah, penanaman modal atau ekuiti, dan jaminan. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sebesar 41% dengan bantuan internasional. Indonesia membutuhkan dana sebesar 3.461 triliun rupiah atau 247 miliar USD dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2030 untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dan lebih besar lagi untuk mencapai target 41%. Kebutuhan dana tersebut tidak dapat ditanggung sepenuhnya oleh APBN. GCF sebagai dana perubahan iklim terbesar di dunia berpotensi untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penurunan emisi. Sesuai dengan prinsip country ownership, GCF hanya menyetujui proposal pendanaan yang sesuai dengan prioritas negara penerima. Untuk memastikan hal ini, proposal pendanaan ditelaah oleh Badan Kebijakan Fiskal sebagai National Designated Authority atau NDA GCF. Country Program merupakan dokumen penting sebagai panduan NDA untuk menyelaraskan proposal dan prioritas nasional. Sampai dengan saat ini, GCF telah menyetujui 4 proposal pendanaan yang diajukan Indonesia. Program Fasilitas Pendanaan Bank Dunia untuk pengembangan energi panas bumi melalui mitigasi risiko pada tahap eksplorasi. Program Fasilitas Pendanaan Pengembangan Energi Terbarukan Climate Investor 1 dari Bank Pembangunan Belanda yang akan dilaksanakan di 11 negara, termasuk Indonesia. Pendanaan untuk penyiapan proyek Base Rapid Transit Semarang melalui PT Sarana Multi Infrastruktur. Dan, Program Kesiapan GCF untuk Penguatan Kelembagaan NDA dan Nasional. Program ini merupakan kerjasama antara NDA GCF Indonesia dengan Global Green Growth Institute. Dengan dukungan GCF, Indonesia diharapkan dapat melakukan akselerasi menuju pembangunan yang hijau, inklusif, dan berkelanjutan. Program Fasilitas Pendanaan